Pemisah terjadi dua kali gerhana bulan total di tahun 2018 yang mana fenomena astronomi tersebut berlangsung di Januari 2018 lalu dan Juli 2018. Istimewanya gerhana bulan total yang akan terjadi di bulan Juli ini memiliki durasi paling lama dalam periodenya. Fenomena gerhana bulan total atau GBT pada tanggal 28 Juli 2018 dipastikan dapat terlihat di seluruh kawasan di Indonesia. Istimewanya selain posisi planet Mars yang dekat dengan planet bumi sehingga seolah bumi menjadi pusatnya, durasi gerhana bulan totalnya juga berlangsung lama sebab berlangsung dalam kurun waktu 103 menit. Durasi tersebut dikabarkan menjadi durasi yang paling lama dalam periodenya. Meskipun di periode sebelumnya yakni tanggal 16 Juni tahun 2000, pernah ada gerhana bulan yang durasinya mencapai 106 menit. Menurut peneliti astronomi Imah Noong, fenomena gerhana bulan pada 31 Januari tahun 2018 lalu dengan yang akan terjadi tanggal 28 Juli esok menjadi fenomena astronomi yang sama meskipun ada perbedaan di antara keduanya. Dan di bulan Januari kemarin disebut GBT Full Blood Moon karena posisinya yang dekat dengan bumi sehingga tampak lebih besar dari biasanya serta lebih merah warnanya. Sedangkan yang akan terjadi esok berjarak cukup jauh antara bulan dan bumi. Ditambah Saros Cycle atau lintasan siklus Sarosnya dekat pada pusat Umbra mengakibatkan GBT tampak lebih kecil namun berlangsung sangat lama. Jadi gerhana tanggal 28 dini hari nanti di bulan Juli akan terjadi gerhana bulan total. Insya Allah seluruh masyarakat di Indonesia bisa menyaksikan gerhana tersebut. Dan ini akan menjadi gerhana yang cukup lama karena mencapai 103 menit kejadiannya. Meskipun sebenarnya tahun 2000 itu juga ada yang lebih lama, 106 menit. Tapi ini sudah beda-beda, jadi ini sekarang ini merupakan gerhana yang cukup lama. Fenomena gerhana bulan total pun dapat disaksikan dari pukul 00.14 waktu Indonesia Barat atau Sabtu dini hari nanti. Yang mana bulan Purnama memasuki penumbra berlanjut masuk gerhana parsial dari pukul 01.24 waktu Indonesia Barat. Untuk gerhananya sendiri terjadi pada pukul 02.30 waktu Indonesia Barat yang puncaknya di pukul 03.21 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 04.13 waktu Indonesia Barat, Sabtu subuh. Algi Muhammad Kifari, Bandung TV